Selamat datang di kitab mawas diri, jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Kali ini, kita akan membahas tentang Satrio Piningit, esensi dari Ramalan Prabu Jayabaya. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Tekanekang Tunjung Putih, Semune Pudak Kasungsang, Bumi Mekah Denyolair, Iku Kang Angratoni, Jagat Kabeh Ingkang Mengko, Juluk Ratu Amisan, Sirap Musibating Bumi, Wong Nakoda, Milu Manjing Ing Samuan. Kemudian kelak akan datang Tunjung Putih, Semune Pudak Kasungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia. Bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi. Nakoda ikut ke dalam persidangan. Perlambang Tunjung Putih, Semune Pudak Kasungsang, memiliki makna seorang pemimpin yang masih tersembunyi, berhati suci, dan bersih. Inilah seorang pemimpin yang dikenal banyak orang dengan nama Satrio Piningit. Lahir di bumi Mekah, merupakan perlambang bahwa pemimpin tersebut adalah seorang Islam sejati yang memiliki tingkat ketauhidan yang sangat tinggi. Prabu Utusan Waliuboh, Kedatone Pan Kekalih, Ing Mekah Ingkang Satunggal, Tanah Jawi Kang Sawiji, Pernahe Iku Kapi, Peraklan Gunung Rau, Sakulone Tempuran, Belane Sonyo Dris Asih, Yo Iku Ratu Rinenggeng Sajaga. Raja Utusan Waliuboh, berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa, letaknya dekat dengan Gunung Rau, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Bait ini menggambarkan bahwa pemimpin tersebut adalah hasil didikan tempaan seorang waliullah atau awliah yang juga selalu tersembunyi. Berkedaton di Mekah dan Tanah Jawa merupakan perlambang yang bermakna bahwa pemimpin tersebut selain berislam sejati, namun juga berpegang teguh pada kauruh Jawa atau ajaran leluhur Jawa tentang laku utama. Sedangkan Gunung Rau, seperti telah disinggung di atas, adalah lembak cawene. Kembali lagi, di mana tempatnya? Ya, di Semarang Tembayat, itulah tempatnya. Sedangkan Tempuran adalah pertemuan dua sungai di Muara, yang biasanya digunakan untuk tempat bertirakat atau kungkum bagi orang Jawa. Namun di sini, tempuran bermakna Watu Gilang sebagai tempat pertemuan alam fisik dan alam gaib. Dalam budaya spiritual Jawa, keberadaan Watu Gilang sangat lekat dengan eksistensi seorang raja, dan Nusantara akan menjadi sejahtera dan menjadi barometer dunia. Selat-selatnya yang besok ngancik tutuping tahun, sinungkalan Dewa Walu, ngasto manggalaning ratu, bakal ono Dewa ngejuwantah. Ape ngawak manusu, apasuryo podo betoro kresno, awata bolo Dewo, agegaman tri suno weto, jinejer wolak waleing jaman, wong nyileh baleate, wong utang bayar, utang nyowo bayar nyowo, utang wirang nyawur wirang. Kitab Musarar Jaya Baya, Bait 159 Akan ada Dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa. Tetapi sejatinya, beliau adalah Dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Berparah seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa. Menyebutkan bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Bersenjata Trisula Weda Untuk kalimat yang satu ini, sepertinya dimaknai secara tersirat. Karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang notabene dipingit itu, membawa Trisula kemana-mana. Yang akan terlihat mencolok dan menyebabkan dirinya tidak piningit lagi. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai tiga jadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman. Atau Bumi, Langit, dan Isinya, Kiri, Kanan, dan Tengah, maupun Bener, Jejek, dan Jujur. Apapun itu, yang secara filsafat mengandung tiga jadi satu, itu sesuai dengan derajatnya, Dewa sehingga berkelakuan mulia. Sadurungnya ono tetengger lintang kemukus, lawang alu-ngalu tumonjo ono kidul wetan, bener lawase pitong bengi, para esok bener ilangi. Betoro surya jumedul bebarangan singwis mungkur prihatine, manung sok lantur-lantur. Sebelumnya ada pertanda bintang pari panjang sekali, tepat di arah selatan menuju timur. Lamanya tujuh malam, hilangnya menjelang pagi sekali, bersama munculnya batara surya. Bebarangan dengan hilangnya kesengsaraan manusia, yang berlarut-larut itulah, tanda putra batara indera, sudah nampak datang di bumi untuk membantu orang Jawa. Asalnya dari kaki gunung lau, sebelah timur, sebelah timurnya begawan berumah. Seperti raden gatot kaca, berupa rumah merpati susun tiga, seperti manusia yang menggoda. Akeh wong dicokot lemut mati, akeh wong dicokot semut sirno, akeh suara aneh tanpa rupo. Bolo perewangan makhluk halus podo baris, podo rebut benerai garis, tan kasat moto, tan arupo. Sing madegani putrane batara indro, ageman trisulo wedo, momongane podo dadi ngayo o prang, peranget tan po bolo, sakti mandra kuno ton po aji aji. Pagebluk yang terjadi maupun huru hara yang nantinya sebagai permulaan munculnya Satrio Piningin. Seseorang yang baik ahlaknya, tinggi ilmu kebatinan dan kanuraganya, serta sosok yang memandu nusantara dan dunia menuju kejayaan. Bergelar pangeran perang, kelihatan berpakaian kurang pantas. Namun dapat mengatasi keruatan orang banyak yang menyembah arca terlentang jina. Ingat suhu-suhunya dan memperoleh perintah, lalu melompat ketakutan. Putra ginaseh swargi, kang jumeneng ing gunung lawu, iyo yai betoro mukti, hyo krisno, hyo heru mukti, Mumpuni sekabehaning laku nunggel tanah Jowo, kapeng pindu, ngerahake jen setan kumoro perewangan. Porolo lembut kebawah perintah saiko proyokinen ambantu manungso Jowo. Podo asesanti trisulo wedalan depetrinji sunci bener. Jejek jujur. Kaderake Sabdo Palon Lan Nayo Genggong Putra kesayangan almarhum yang bermukim di gunung lawu, yaitu Kiai Batara Mukti, ya krisno, ya heru mukti, Menguasai seluruh ajaran memotong tanah Jawa kedua kalinya. Mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya. Bersatu padu, membantu manusia Jawa berpedoman pada trisula weda. Tajamnya tritunggal dan suci benar. Lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Nayo Genggong. Pendak suro nguntopo kumarokang wuskaton nembus doso nekatipake ngarsening sang kuasa. Isih timur kacelo wongtuo paringane gatot kocosayuto. Tiap bulan suro, sambutlah kumara yang sudah tampak menebus dosa di hadapan sang maha kuasa. Masih muda, sudah dipanggil orang tua warisannya gatot kaca sejuta. Idune idu geni, sabdane malati sing bergendul, mesti mati ora tua. Enom podo dene bayi, wong oran dayani nyuun opo bayi, mesti sembodo gare sabdot, ora gentalan dino. Bejo bejone seng yakin lantuhu setio sakda niratan karso sinu yudan. Wongsa tanah cowo, nanging inu pilih-pilih sopong. Ludahnya ludah api, sabdanya sakti, yang membantah pasti mati orang tua, muda maupun bayi. Orang yang tidak berdaya, minta apa saja pasti terpenuhi. Garis sabdanya tidak akan lama. Beruntunglah, bagi yang yakin dan percaya, serta menaati sabdanya, tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Pindu Pindu Dewa Pandai meramal seperti Dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan canggah Anda, seolah-olah lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, dan sakti. Mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup, setiap umat tidak khawatir tertelan zaman. Pandai meramal seperti Dewa, seperti di atas disebutkan, beliau laksana Dewa yang mengerti keadaan dan situasi di masa depan, dengan karomah yang telah diberikan. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Pada saat ini banyak orang lain di hati lain di ucapan. Tapi Satrio Piningit, karena mengetahui isi hati, tidak akan tertipu dan selalu bertindak waspada dan mawas diri. Bijak, cermat, dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang Dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan mengetahui lahiriah Kandange Betoro, Satrio Piningit. Dan juga mengetahui bahwa selain bijak dan cermat, Satrio Piningit juga memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman. Sesuai dengan namanya, Piningit tentulah beliau tidak akan sibuk mengurus lahiriah atau duniawi, melainkan selalu mendekatkan diri pada yang kuasa. Oleh sebab itu, Carilah Satrio itu, yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus weda Jawa, hanya berpendoman Trisula, ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa, yang tengah pantang, berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan, menolak pencurian dan kejahatan. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa yang tengah pantang, berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan, menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini menjelaskan kelakuan atau perbuatan dari Satrio Piningit, yang berlaku adil dalam memimpin, dan tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Sirek dan wenehi, ati malati biso kesiku, senengi anggodo anjejaluk coronisto, ngertiyo yen iku cobo, ojo kalino, ono bejo-bejone, sengden punduti, ateges jantrane, kaemong siro seprayan. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas, atau tersamar, akan menjadi terang, sesuai dengan zaman sekarang ini, yang banyak sejarah dihapus, ataupun dibelok-belokkan, sehingga kita kehilangan jati diri kita. Sepertinya beliulah, yang akan mampu menuruskan sejarah. Ojo kumur, ojo ngungur, yo iku putroni betoro indro, kang pembayun tur isih kuoso mundung sepraya, Tumurune tirto brojo musti, pisah koyo mundung, yo siji iki kang bisa paring bitudu, marang jarwone jongko kalaningsu, tan keno den apusi, morgo bisa manjing jroning hati. ono manungso kaiden ketemu, ugo ono jalmo sing duro bangsa, ojo sirik ojo gelo, iku dudu waktune, nganggo simbol ratu tanpa makuto, mulo sing menangi, anggolo den leluri, ojo pungsi zaman, kendoto madepo den mariklu, bejo bejone anak putu, dari ramalan jayabaya tersebut, hanya sedikit kalimat yang menjabarkan sosok fisik Satrio Piningit, lebih banyak menggambarkan perbuatan dan sifatnya, itu sesuai dengan namanya, yaitu Piningit. Terima kasih telah menyaksikan Kitab Mawas Diri. Selamat bertemu di kitab-kitab selanjutnya.